Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari hasil koordinasi dengan puskesmas, data korban sementara ada 91 orang, ujar lurah pada suka saat dihubungi Tribun Jabar, Minggu, 23 Juli 2023. Ia mengatakan, semua korban keracunan itu rata-rata merasakan gejala yang sama yakni mual, diare, dan muntah. Sehingga mereka harus segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit dan puskesmas. Setelah ditangani di rumah sakit dan puskesmas, sebagian korban sudah mulai pulih, tetapi masih banyak yang masih harus mendapat penanganan lebih lanjut. Aparat setempat masih menunggu perkembangan dari rumah sakit dan puskesmas terkait kondisi semua korban tersebut dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan uji laboratorium sampel makanan. Demikian Hilman Kamaludin, Cimahi, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!